Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lanjutkan ke materi 16 Wafatnya Rasulullah beserta hikmahnya ya Simak video berikut ini Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas Rasulullah wafat terlebih dahulu ya 5 hari sebelum wafat, tepatnya pada tanggal 7 Rabiul awal tahun 11 sejiri ya Beliau masih bisa ke masjid dengan dipapak oleh 2 orang sahabat Yang bernama Fadil ibn Abbas dan Ali bin Abi Tolib Nabi sholat sambil duduk Karena kesehatan beliau yang sudah kian lemah Dan yang menjadi imam saat itu adalah Abu Bakar Asidik 5 hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 sejiri ya Sahabat melihat Rasul berjalan keluar kamar Aisyah Kemudian masuk lagi Dan ini kemudian menjadi tanda bahwa Hari itu adalah hari dimana Nabi menemui umatnya untuk terakhir kali Setelah Nabi masuk ke rumah Aisyah Kondisi beliau kian melemah Hingga tak sanggup berdiri Beliau meminta pada Aisyah untuk diambilkan air yang beliau gunakan untuk berbudu Nabi wafat di pangkuan Aisyah pada usia 63 tahun pada tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 sejiri ya Sekarang bagaimana reaksi sahabat dan kaum muslim mendengar Rasulullah wafat Yang pertama Abu Bakar tidak mempercayai hal itu Sehingga beliau berlari ke rumah Aisyah untuk memastikannya Yang kedua Umar bin Hotob Umar bin Hotob sangat marah mendengar wafatnya Rasulullah hingga menghunus pedang Dan mengancam akan membunuh siapa saja yang mengabarkan bahwa Nabi wafat Kemarahan Umar bin Hotob ini kemudian berhasil diredam oleh Abu Bakar Dengan membacakan surat Ali Imran ayat 144 Untuk tugas hari ini silahkan mengerjakan latihan soal halaman 77-78 poin A saja ya Dikirimkan seperti biasanya Demikian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton